Intro Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Magetan meluncurkan Kalender of Event Pariwisata 2022 bertempat di Genilangit Cafe Kejamatan Poncol peluncuran dimeriakan oleh pertunjukan dari Keroncong Gunung dan Pelaku Seni Magetan berbagai agenda event yang akan digelar pada 2022 di Kabupaten Magetan masuk dalam Kalender of Event ini terdapat 174 kegiatan event yang akan digelar mulai dari wisata tradisi budaya, wisata rekreasi, hingga wisata alam dari tingkat desa, regional maupun nasional yang tersebar di seluruh wilayah Magetan Launching Kalender of Event 2022 ini bertujuan untuk memberikan informasi dan panduan bagi wisatawan yang akan mengunjungi pariwisata Magetan Seperti yang pernah saya sampaikan di awal kegiatan saat kira pusaka bahwa pada tanggal 13, yang seharusnya tanggal 11 karena ada sesuatu hal, mundur tanggal 13 ini merupakan launching kalender event Magetan tahun 2022 Nah, kalender event ini merupakan sebuah jadwal dari kegiatan-kegiatan event yang ada di Kabupaten Magetan selama tahun 2022 untuk total event ada 174 event yang terbagi di dalam 12 bulan dan bertempat tersebar di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan event ini ada yang berskala kecil, ada yang berskala sedang, dan ada yang berskala besar bahkan yang satu nanti ada yang berskala nasional ada beberapa event yang juga salah satunya masuk di ini, kolaborasi di antara OPD salah satunya sebenarnya nanti kegiatan event penerima CPNS Nah, saya berharap pada saat des event ini, event ini paling tidak memiliki tiga aspek satu, harus mendatangkan orang dari luar Magetan artinya ketika mendatangkan orang di luar Magetan, tentunya kegiatan perekonomian jalan multi efek yang kita dapatkan bertambah kalau tidak bisa mendatangkan orang dari luar, paling tidak event ini bisa menggerakkan perekonomian seperti yang saya contohkan tadi, kolaborasi OPD, cross cutting OPD, kita dengan BKD saat melakukan penerimaan CPNS, nanti CPNS yang baru, harus menggunakan pakaian adat artinya ada pergerakan perekonomian, persewaan baju adat laku, salon laku kemudian yang ketiga, kalau seandainya kedua ini tidak bisa ini membawa branding positif untuk Kabupaten Magetan sehingga Kabupaten akan lebih dikenal oleh kalayak hampir semua OPD sudah menyerahkan event yang kemarin dalam tahapan itu sudah kami des untuk bersama-sama menge-create agar event ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OPD ini lebih menarik untuk ditampilkan untuk malam ini mengangkat tema sekaligus membranding Keroncong Gunung dari Kecamatan Keroncong dan ini kita berharap ini adalah memiliki pakaian salah satu pertimbangan yaitu tadi, untuk membranding Keroncong Gunung artinya kalau Keroncong ini berada di tempat datang tinggi yang berada di salah satu desa di Kecamatan Kocol di desa Gini Langit ini kami bekerjasama dengan teman-teman dari Kecamatan juga dari teman-teman desa juga salah satu bentuk kolaborasi Oh ya, jadi gini, kita sebetulnya 2019 sudah membuat kalian dari event ya, kemudian 2020 karena COVID oleh sebab itu ini sebetulnya untuk menyongsong ketika kita tahun 2022 kemudian-mudian COVID ini melandai ya kita juga mengarahkan gimana supaya ekonomi tumbuh dan magetan bangkit ya oleh sebab itu ini adalah cara kita untuk menyongsong apa itu kebangkitan ya, supaya tidak terlalu terpuluk, terlalu dalam oleh sebab itu, saya sudah memerintahkan semua stakeholders utamanya OVD dan stakeholdersnya supaya membuat event, semua di-eventkan semua supaya mengundang orang untuk datang ya, tapi dengan catatan tetap dengan Kecamatan Kecamatan itu catatannya, sehingga nantinya apa itu, keterpulukan itu terdalam kemudian satu tahun, sepuluh bulan itu sudah kita, apa itu, kita menderita dan oleh sebab itu, cara kita selain membuat event kita menggunakan vaksin ya, vaksin nanti kita sudah 80% umum lansia sudah 70% lebih, kemudian anak yang umur 6-11 tahun sudah 63%, nanti kita harus kita dengar, sehingga nantinya kemudian landasan, baseline-nya itu, itu terjaga gitu ya selain kita membuat event, masyarakatnya sudah tervaksin jemputnya, sehingga dengan menerapkan proses kesehatan, mudah-mudahan apa yang kita rentanakan itu bisa terakhir-terakhir, sehingga masyarakat magasan berbangkit bisa, sehingga kecil, jadi semua harus di-eventkan jadi sampai di dunia pendidikan saja, kemudian kalender eventnya, misalkan setiap semesteran ada lomba apa ya, kemudian ada lombanya itu sudah tanggalnya pasti, jamnya pasti, keharinya pasti oh iya, jadi kita berharap begini, ada nanti event, event lokal, ada event regional, terus ada event nasional sehingga nantinya makitan sebagainya, event ini adalah upaya kita untuk kemudian membangkitkan kembali ya kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga kita bangkit, tapi saya pesan tetap menjaga protokol kegiatan itu penting, yang belum vaksin, yaitu segera vaksin, kemudian kepada lansia, kita nanti ada posternya